KPUD Jakarta menyatakan 3 bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI, maksud kami daerah khusus Jakarta, belum melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Hal serupa juga terjadi di Jawa Barat, di mana 4 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur juga belum melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Jelang penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, 3 pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih belum melengkapi perlengkapan administrasi. Di antaranya adalah surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot, tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara, surat tidak memiliki tunggakan pajak, pasfoto, serta relegalisir validasi akademik. Kami meminta mereka untuk melengkapi kembali berkas-berkas yang ada dan status untuk ketiga bakal pasangan calon tadi sudah disampaikan kepada dia. Ada perihal misalnya pelengkapan, saya ulangi, misalnya surat keterangan tidak sedang dinyatakan masih kurang, terus ada tanda terima laporan kekayaannya juga masih belum disetorkan, terus surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak juga belum ada, pasfoto masih warna-warnanya beda-beda, dan penggunaan gara akademik yang belum bisa dibuktikan dengan ijazah kerakhirnya. KPUD daerah khusus Jakarta memberikan tengkat waktu selama 3 hari ke depan untuk melengkapi kelengkapan berkas administrasi hingga hari Senin 9 September 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa 4 calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Berkas administrasi yang belum lengkap adalah legalisir ijazah, pajak, hingga laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN. Terkait dengan dokumen, itu kami juga sudah memberikan kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi, karena sesuai dengan tahapan kan masih ada. Ada masa perbaikan sampai tanggal 8. Sebagian besar apa yang harus diperbaiki? Banyak ya itemnya itu. Apakah misalnya taipo atau apa? Enggak, lebih ke administrasi saja sih. Misalnya salinan dokumennya ada yang kurang. Ijazahnya belum di-legis, kayak gitu. Jadi tapi tidak ada yang signifikan ya dari. Dan mereka sampai tanggal 8 kan? Apa yang ada KPN? LHKPN? LHKPN juga ada. Ada, ada yang ada. Sementara untuk persyaratan dokumen yang belum dipenuhi bakal pasangan calon, KPU Jabar memberikan waktu 3 hari sampai 8 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sedangkan secara kesehatan, keempat bakal pasangan calon tersebut layak dan sehat secara jasmani rohani untuk ikut kontestasi pilkada. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.